Annie, kami punya kabar yang menakjubkan. Kau siap? Kau akan memiliki saudari adopsi. Wow, Annie sudah lama menginginkan seorang saudari. Dan dia sangat cantik. Ibu, ayah, aku sayang kalian. Kami harus pergi, sayang. Bersenang-senanglah. Hore, aku tidak akan kesepian lagi. Karena saudariku akan datang. Manis sekali. Dia akan mengenakan gaun merah muda dan pitah. Oh, sangat manis. Baiklah, baiklah. Jangan sentuh rambutnya. Ayo bermain bersama. Oke, tunggu dulu. Bagaimana kalau saudari baruku mengambil semua barang-barangku? Bonekaku, pakaianku, semua boneka beruang yang kupunya. Dan yang paling penting adalah perhatian kedua orangtuaku. Jangan sentuh apapun di sini, Annie. Sekarang ini adalah rumahku. Dan aku yang akan jadi bosnya. Ini sangat mengerikan. Oh, tidak. Annie tidak mau saudari seperti itu. Dia kelihatan baik. Tapi kenyataannya dia itu jahat. Kau tidak boleh meminjam mainanku. Jangan berani-berani memikirkannya. Di mana ya foto-foto itu? Fotonya seperti menghilang. Ya, aku dapat. Dan ini ada lagi. Bagaimana kalau saudari barunya itu sangat kecil? Mungkin dia bayi yang mengemaskan. Bayi sangat seru diajak bermain. Ups, tapi bayi juga mengalami kecelakaan. Dan ada masalah yang lainnya. Bayi akan menangis sepanjang waktu. Apakah kau mau mainan? Tidak. Anak-anak perlu pendekatan yang spesial. Apa kau suka sandiwara? Sepertinya tidak. Bahkan sihir tidak membantu. Ah, berhentilah menangis. Tunggu, sang kakak harus bisa tetap tenang. Aku akan nyanyikan lagu untukmu. Apa kau mau bernyanyi? Uh, apakah bayi beraroma seperti ini? Seseorang tolong aku. Serangan gas. Bayi terlalu sulit untuk dirawat. Tidak, tidak, tidak boleh ada bayi dalam rumahku. Perundung memang sangat jahat. Hei kawan, ada sesuatu yang bisa disalin? Bagaimana kalau aku menemukannya? Annie berharap dia mempunyai pengawal pribadi. Dia harus selalu waspada sepanjang waktu. Tapi bagaimana kalau dia punya saudari yang kuat yang akan menghadapi semua perundung di sekolah ini? Kau baik-baik saja, Annie. Dan murid-murid nakal dapat pelajaran. Ya, sebaiknya kalian kabur. Kau melupakan sesuatu. Ini dia tandamu. Rasakan itu, kawan. Kau bisa lakukan apapun dengan saudari seperti itu. Tapi itu semua hanya mimpi. Tidak ada yang akan membantu Annie turun dari pintu. Bagaimana kalau saudari barunya seperti karakter dari dongeng favoritnya? Putri Salju benar-benar baik dan perhatian. Dia manis, baik, dan bisa bicara pada burung. Hai, sekarang kita adalah saudari. Mau buah apel? Apapun untuk saudari favoritku. Terima kasih, Annie. Oh, aku lupa. Putri Salju kan alergi pada apel. Sekarang aku harus selamatkan adikku. Tolong, dia sakit. Apakah ada pangeran di sini? Ini darurat. Hanya satu kecupan untuk selamatkan saudariku. Hei, kau bagaimana? Baiklah. Kau bagaimana? Itu tidak sopan. Hei, jangan acuhkan aku. Ya, baiklah. Zaman sekarang tidak ada pangeran. Tapi, pahlawannya datang. Kau tidak usah panik. Karena kau putus asa, aku akan menciumnya. Tidak. Jangan kau. Aku tidak mau saudariku menjadi putri salju. Sekarang aku tidak mau apel lagi. Lebih baik aku makan pisang. Siapa yang menciptakan PR? Aku bahkan tidak pandai matematika. Seandainya saudariku bisa menyelesaikan semua ini. Ini mudah sekali, Annie. Aku akan mengajarimu. Tambah, kurang, bagi, dan kali. Lalu kau akan dapat jawabannya. Aku dan saudariku akan menjadi jenius matematika. Dan dia hanya akan membantuku. Semua orang bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka berdua bahkan maju ke depan kelas bersama-sama. Kami adalah tim. Dan kami dapat A. Tapi teman sekelas kami tidak menyukainya. Tidak ada yang suka kutubuku. Annie, apa yang bisa kita lakukan untuk pamer? Itu tidak menyenangkan. Tidak. Annie tidak memerlukan saudari yang pintar. Kumohon. Ini pesta utama terbesar. Aku harus berada di sana. Tidak, Annie. Kau sebaiknya membaca. Orangtuaku memang paling jahat. Annie berharap mempunyai saudari yang suka pesta. Hidup pasti akan selalu menyenangkan. Pesta setiap hari. Tidak ada yang lebih baik. Ini luar biasa. Dan yang paling penting adalah tidak ada buku ataupun PR. Seandainya ada yang bisa aku makan. Saudariku, kau tidak makan di pesta. Kau harus bergoyang. Ayo bergoyang. Jangan ditanya. Rasanya membosankan tanpa makanan. Bagaimana kalau kita pulang? Aku tidak mau. Kita berpesta. Oh, membosankan. Annie, jangan manja begitu. Musik di sini terlalu bising. Bisakah kecilkan volumenya? Oh, ayolah. Ini sudah diputuskan. Pesta hanyalah omong kosong. Dan dia juga tidak membutuhkan saudari yang suka pesta. Tidak mudah bagi pemula berolahraga di gym. Maukah kau membantuku? Pergilah dari sini. Ini tempat profesional berlatih. Boleh ku pinjam perlengkapanmu? Tidak. Ini makan banyak waktu. Baiklah kalau begitu. Ku lakukan sendiri. Tapi sepertinya Annie tidak kuat. Bagaimana kalau saudarinya seorang pelatih? Atau lebih baik lagi? Bagaimana kalau Annie punya saudara? Ayo bangun, pejuang. Kerahkan semangatmu itu. Sepeda tidak bisa berjalan sendiri. Sekarang latih otot bisep itu. Dan tidak ada hari libur. Ayo fokus. Pukulanmu lemas sekali. Melatih-melatihnya dengan keras. Dia punya satu tujuan. Mengubahnya menjadi seorang juara. Semua ini bukan keahlian Annie. Dia tidak hebat berolahraga. Hei, bangun. Kau baik-baik saja. Sebaiknya aku pulang. Mana jalan keluarnya? Tidak, tidak. Kau ke arah sana. Apa kau lihat itu? Ini benar-benar mengerikan. Suara apa itu? Ada yang mengerikan sedang terjadi di dapur. Aku harus memeriksanya. Bagaimana kalau saudari Draculaku sedang menghisap darah orangtuaku? Ini semua masuk akal. Ibu dan ayah sudah tiada. Kau yang berikutnya, Annie. Tidak, jangan menghisap darahku. Aku tidak lakukan hal buruk. Tapi bisakah pintu yang terkunci menghentikan Draculak? Hei, saudariku. Saudariku, kau akan segera jadi hidangan penutupku. Apa kau siap? Oh, itu akan jadi mimpi buruk. Tidak. Yang jelas aku tidak mau saudari Draculak. Untuk apa merapikan kalau nanti kotor lagi? Tapi ibunya tidak berpikir begitu. Annie, ruangan ini butuh pembersihan mendalam. Lakukan sekarang. Pembersihkan terasa membosankan. Tapi rasanya pasti berbeda dengan robot saudari. Dia akan mengurus semua pekerjaan yang kotor. Itu pasti menyenangkan. Bagus sekali, saudariku. Aku suka. Kau benar-benar pintar. Apa yang bisa kulakukan tanpamu? Ruangannya berkilauan. Mau bermain? Tidak. Robot tidak bisa bermain. Mereka hanya perlu membersihkan. Sayang sekali. Membosankan. Annie, apakah kau sudah tertidur? Ayo rapikan. Baiklah, ibu. Aku tidak memerlukan robot saudari. Kulakukan sendiri. Waktunya untuk berbelanja. Aku suka berbelanja. Apa? Berapa harganya? Oh, harganya mahal. Hanya saudari yang sangat kaya yang mampu membelinya. Seandainya impianku menjadi nyata, maka gaun apapun mampu aku beli. Terima kasih, saudariku. Bukan masalah. Pilih saja. Lalu, kita akan membayarnya. Aku bisa membeli seluruh isi toko. Semua berkat saudariku. Ibu, ayah, lihat ini. Berapa banyak yang kumiliki. Tapi kekayaan tidak bisa ditebak. Bagaimana kalau saudariku membeli cinta orang tuaku? Ibu, ayah, lihat uang yang kupunya. Apa yang terjadi? Aku mau ibu dan ayahku kembali. Aku tidak mau saudari yang kaya. Banyak uang, banyak masalah. Aku harus melupakan tentang semua imajinasi itu. Semua tidak membantuku. Tapi sekarang, aku bisa bertemu saudariku yang sesungguhnya. Annie, ini saudarimu. Carrie, ibu harap kalian bisa akur. Tentu saja bisa akur, bu. Carrie tahu salam khasnya. Dan mereka punya minat yang sama. Dia luar biasa. Selamat datang di keluarga kami. Hooray! Kenyataan lebih baik daripada fantasi. Kalian suka video baru kami? Kalian memiliki saudari? Beritahu tentang saudari kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan video dan tantangan lucu baru di Trum Trum Wow!